Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtube Salam ngarit Oke vlog kali ini kaum channel itu Akan membahas kambing kembali Nah disini itu Kambingnya itu teriak-teriak Alias kambingnya itu Bermasalah Dengan rumputnya yang basah guys Nah memang kambing itu Tidak doyan dengan rumput yang basah Walaupun kambingnya itu Rumputnya itu segar-segar ya Ini kambing memang Kalau musim hujan Itu kendalanya itu hujan-hujan Itu pas waktu sore hari Itu pas ngarit Itu hujan guys Nah disini kambing itu Memang sedikit coak Walaupun rumputnya itu Masih segar-segar seperti ini guys Nah ini rumputnya itu basah Nah kemarin itu Pas waktu ngarit itu Kehujanan Nah tapi alhamdulillah Kambingnya itu Masih gemuk-gemuk Dan ini bandrotnya itu Bentar lagi Poel guys Dilihat dari giginya Itu sebentar lagi Poel Itu giginya itu Sudah mulai ganti Nah jadi Jadi usia Kambing ini Itu hampir Satu tahun setengah Ataupun Sebentar lagi Memasuki poel itu Usianya itu Paling gak itu Di antara Satu tahunan lebih Seperti itu guys Nah jadi Nah ini kambingnya itu Sedikit beringas Karena apa? Karena kambingnya itu Pejantan guys Memang kalau pejantan itu Sedikit beringas Dibanding dengan Kambing si petina Nah jadi Kambing Kamu bisa nonton sendiri Ini jenisnya Kambing jawarandu Nah yang dikenal Dengan dagingnya Yang cukup lumayan banyak Dan bulunya itu Halus Kambingnya itu Bersih guys Nah selain Kambing cowok Ataupun Kambing cerewet Itu memang Itu kendalanya Kalau peternak kambing Di musim hujan itu Apa namanya Kalau saat ngarit Itu rumputnya itu Kena air Dan kambingnya itu Jarang sekali Yang mau Dengan rumput basah Jadi kambingnya itu Dari tadi Teriak-teriak Bukannya Tidak dikasih makan Karena Musim Musimnya ini adalah Musim hujan Ini kambingnya itu Sedikit rubes Terutama yang itu Teriak-teriak Karena rumputnya itu Basah Ya bukannya kambingnya disiksa Bukan Dan juga Bukan karena Kambingnya itu Apa namanya Hacok ya Jadi ini adalah Rumput yang ngarit Di sawah Alias Di pinggir kali Juga ada Rumput seperti ini Ini banyak sekali Macem-macem rumputnya Ada Yang Rumputnya itu Jenis Ada yang Ada durinya Dan juga Ada yang Ininya Halus Disini juga ada Rumput Putri malu Guys Jadi ini Banyak sekali Durinya Nah Biasanya Kalau kita Nyari rumput Putri malu Alias Apa ya Bahasa Itunya Kamu jangan lupa Biasanya itu Harus hati-hati Dan menggunakan Sarung tangan Agar Tangan kita Itu Tidak Kena Durinya Guys Seperti itu Guys Nah Jadi Kambingnya Ini Poel Belum Dan Ternyata Oh Giginya Sudah Sebentar Lagi Itu Masuki Poel Nah Seperti itu Guys Nah Kendala Biasanya Itu Kalau Rumput Basah Biasanya Itu Kalau Kambing Teriak Teriak Begini Itu Dicampurin Dengan Garam Alias Ditaburin Garam Agar Rumputnya Itu Ada Rasa Rasanya Nah Tadi Ini Sudah Dikasih Garam Cuma Kambingnya Itu Masih Cerewet Dan Apa Namanya Tetap Teriak Teriak Karena Memang Itu Kandungan Rumput Kalau Rumputnya Basah Itu Menurut Kambingnya Itu Rasanya Itu Gambar Rasanya Itu Rasa Air Guys Jadi Kalau Kambing Jarang Sekali Yang Doyan Dengan Rumput Basah Ya Seperti itu Guys Karena Karena Menurut Kambingnya Itu Rumputnya Itu Tidak Ada Rasanya Dan Rasanya Itu Banyak Airnya Nah Jadi Memang Resiko Ternak Kambing Kalau Musim Hujan Memang Seperti Ini Jadi Kambingnya Itu Teriak Tidak Enak Sama Tetangga Tapi Alhamdulillah Di Dasar Kamu Channel Itu Rata Rata Pelihara Kambing Jadi Tidak Panik Bukan Karena Kambingnya Disiksa Bukan Karena Kambingnya Itu Tidak Suka Rumput Basah Alias Tidak Doyan Yaudah Sekian Vlog kali ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Para Subscriber Kamu Channel Terima Kasih Banyak Yang Sudah Mendukung Channel Ini Sampai Berkembang Untuk Saat Ini Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam It's coming